hai hai semua di video kali ini aku mau masak tumis labu siem pedas nah aku udah punya satu buah labu siem labu siem ini masih hijau banget ya sekarang siapkan dulu air dalam wadah seperti ini kemudian kita tambahkan dengan satu sendok teh garam aduk ya ini supaya garamnya bisa larut air ini tujuannya untuk merendam si labu siem yang udah aku potong-potong jadi nanti getahnya itu bisa hilang sekarang kita belah dua dulu labu siemnya seperti ini masih fresh banget ini labunya ya kita kupas ya kulitnya ada sebagian orang yang masak labu siem itu kulitnya tetap dipakai aku enggak suka ya karena agak keras dan kadang ada yang ada duri-durinya gitu jadi mau aku kupas aja untuk bagian tengahnya ini bijinya kita buang aja ya di sini siapa nih bunda-bunda yang suka banget makan labu siem labu siem tuh baik banget ya buat kita karena ini kandungan kaliumnya tinggi dan itu cocok banget buat yang menderita jantung kolesterol ataupun gula darah sekarang mau aku iris-iris dulu iris tipis labu siemnya kayak gini Hai setelah itu aku potong kotaknya agak memanjang gini ya kalau mau diparut ini boleh aja cuma aku lebih suka begini biar berasa ya teksturnya labu siemnya ini sudah aku potong-potong sekarang mau aku masukkan ke dalam air garam yang tadi sudah dilarutkan ya kalau sudah ini kita tunggu sampai 5 menit lalu dibilas dan dibuang airnya bahannya aku pakai untuk bumbu ada empat cabai keriting merah tiga buah cabai rawit merah lima siung bawang merah tiga siung bawang putih dua butir kemiri semua bahannya mau aku potong-potong kayak gini ya nggak diiris ya cuma dipotong-potong aja ini mau aku blender soalnya ini tuh menu hemat banget ya semua bahannya ini ada di sekitar kita ada cabe bawang cuma gitu-gitu aja ya bumbunya sekarang kalau udah ini ini langsung dimasukkan ke dalam blender enggak perlu air ya ngeblendernya langsung aja kita blender hasilnya kayak gini ya aku blendernya agak kasar nggak terlalu halus bumbu yang sudah di blender ini mau aku tumis jangan lupa kita panaskan dulu minyaknya ini kita tumis sampai matang ya tadi aku tinggal jadi agak gosong-gosong dikit nggak apa-apa ya kalau sudah mateng ya sudah kering harum seperti ini langsung aja masukkan potongan labu siamnya diaduk sebentar osreng-osreng ya kemudian mau aku tambahkan satu gelas air kayak gini satu gelas atau setengah gelas kalau sudah osreng-osreng lagi biar cepat mateng ini mau aku tutup dulu kita tutup sebentar aja nggak usah terlalu lama nah ini udah sekitar 2 menitan ya udah empuk kita tambahkan setengah sendok teh garam kemudian gula pasir kalau suka boleh pakai penyedap rasa atau kaldu ayam bubuk ya ini udah mateng langsung aja matikan kompornya dan siap disajikan nah Bunda Bunda ini dia hasilnya tumis pedas labu siam ini tuh enak banget dimakan pakai nasi anget ikan asin cocok banget ya Terima kasih sudah menonton sampai Sampai jumpa di video selanjutnya